selamat menikmati selamat menikmati aktifkan loncengnya juga biar gak ketinggalan video-video dari aku dan yang mau follow IG aku boleh follow di Emma underscore pertama atau Emma pertama oke hari ini aku mau sharing lagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga anak 2 ya nah jadi ini tuh kegiatan kita waktu weekend kemarin nah ini si bocil pagi-pagi udah aku jemur ya di luar udah pada mandi nih temen-temen nah si kakak itu dia aku taruh di kursi aja karena dia tuh lagi gak enak badannya jadi kemarin tuh dia sempet demam gitu 3 hari naik turun-naik turun pokoknya abis diminumin kayak obat gitu nanti demamnya tuh turun nanti gak lama itu kayak naik lagi gitu nah yang kalau yang pas hari pertamanya tuh sih dia panas banget yang kedua ketiganya tuh dia gak panas banget cuman masih kayak suka naik gitu loh demam-demam gitu nah pas hari ketiganya itu dia timbul kayak bintik-bintik gitu ternyata kayaknya dia kayak kena kerumut gitu loh guys jadi kemarin tuh udah aku kasih ke Sumba Turate gitu ya kalau bilangnya orang bogis disini tuh dikasih itu ya sama air kelapa dan Alhamdulillah sih udah baik kan tinggal apa namanya dia masih letoy-letoy gitu aja lah ya dan itu dia udah kayak kurus banget karena biasanya tuh dia kan kalau makan tuh kayak banyak gitu nah sekarang tuh dia kayak kurang mau makan banyak gitu ya tapi kalau untuk makan sih makan aja dia walaupun lagi sakit gitu nah dan ini itu lanjut lagi tadi aku udah selesai jemur dibantuin sama Delisa karena tadi dia tuh ikut bantuin gitu katanya nah ini aku lanjut ya ini tuh aku nyuci-nyuciin semua matras-matras bantar-bantar boneka sama baju-baju yang kotor ya yang kemarin dari pengiriman itu kan kotor banget ya semua matras-matras pokoknya jorok gitu dan berdebu kan kasihan juga tuh ya gak mungkin aku kasih anak aku dalam keadaan kotor gitu makanya nah dan ini tadi tuh dakronnya harus dikeluarin semua ya karena ini udah kotor banget nah waktu itu ada yang tanya kalau ngelondrinya gimana tuh bun matras yang besar itu nah jadi kalau untuk matras yang besar ini kalau misalnya yang kotor cuma sedikit biasanya aku cuma sikat-sikat di bagian yang kotor aja terus aku jemur lagi tuh ya nah kalau dia lagi kotor full parah ini tuh kan kemarin bener-bener kotor semua gitu ya depan belakang pokoknya kotor berdebu gitu sampai gak ada warnanya nah biasanya tuh sama aku dibuka dulu jahitan di belakang kepalanya kayak gini terus aku keluarin dakronnya dakronnya juga aku jemur biar dia nanti ngembang lagi nah kalau masukinnya lagi tuh gampang banget ya tinggal dimasukin aja ujung plastiknya sini terus dituang-tuang deh kayak gini ya dakronnya yang agak lama itu pas masukin ke plastik ngeluarinnya ya tapi kalau masukinnya lagi ini gampang aja ntar di belakangnya tuh tinggal dijahit aja ya temen-temen aku tuh kalau untuk ngebersihin matras-matras kayak gini tuh aku kurang percaya ya kalau ditaruh di laundry takutnya rusak atau mungkin belum tentu gitu ya semua bagiannya itu bersih dan kalau nyuci sendiri tuh kan enaknya bisa bener-bener bersih gitu ya yang bagian kayak kurang bersih itu bisa bener-bener dibersihkan terus itu sabunnya bisa dibanyakin wanginya juga bisa dibanyakin kalau di laundry kan kadang-kadang tuh kalau udah mau di bawa pulang aja gitu ya baru disemprot di plastiknya kadang kan ada juga tuh ya yang sebagian kayak gitu nah jadi untuk matras ya aku tuh gak pernah ya cuci di laundry semuanya aku cuci sendiri ya walaupun rempong ya karena kan bisa dipengering juga tuh jadi ya semuanya itu aku cuci sendiri ya paling-paling dibantuin sama Bapak Adele kayak gitu biasanya pokoknya kalau udah wangi semua itu rasanya puas ya walaupun capek tapi nyaman banget makanya apalagi udah wangi nyaman banget kalau ditidurin dan itu tadi matras udah dinaikin sama bocil lanjutin ini kita mau masak dulu nah jadi ini tuh kalau hari weekend biasanya tuh Bapak Adele suka request dibikinin yang aneh-aneh gitu guys jadi kita tuh biasanya kalau gak jalan ya di rumah masak-masak paling ya berdua udah sih kayak gitu-gitu aja dan hari ini dia request mau minta dibikinin bubur sum-sum yang banyak itu yang lima macam itu loh ini udah lama banget sih memang aku gak bikin ini nah itu tadi yang pertama aku bikin dari bubur sum-sum ini tuh dari tepung hankue yang warna hijau dicampur sama tepung beras ya kalau aku bikinnya tuh kayak gini dicampur sama tepung beras dan ini sama sekali gak gumpal ini bener-bener lembut ya bubur sum-sumnya nah ini yang kedua aku bikin bubur sum-sum yang dari beras putih full kalau bikin bubur sum-sum biasanya aku gak dicampur sama tepung terigu ya aku pakai full tepung beras karena dia lebih enak dan hasilnya tuh jadi lebih lembut pokoknya lebih enak lah ya gak keras gitu nah ini juga aku bikin bubur yang candilnya ini bubur candilnya tadi yang bulat-bulatin gitu Bapak Adel pokoknya itu dia bantuin kalau udah kayak gini banyak macam gini pasti dia bantuin ya karena itu bikinnya rempong banyak-banyak macamnya gitu yang dibuat nah terakhir ini tinggal dibuat untuk kuah santannya ya ini tuh untuk disiram gitu di terakhirannya ini aku cuman kasih daun pandan biar dia wangi dan ini udah jadi semua tinggal disajiin ya nah jadi penyajiannya tuh dia kayak gini ini tuh bubur apa namanya itu bubur candilnya dulu terus ini sum-sum yang hijau yang dari tepungan kue tadi sama tepung apa namanya sum-sum yang tepung beras ya nah habis itu kita kasih sagu mutiara kayak gini biasanya ini tuh ada lagi ya dikasih kayak apa namanya ketan hitam cuman ketan hitamnya aku skip ya gak aku bikin apalagi kalo ditambahin durian montong buh ini tuh enak banget guys disini tuh gak ada yang jual ya kalo gak bikin sendiri ini tuh kalo aku bilang bubur sum-sum ala sama rinda jadi dia memang bubur sum-sumnya tuh banyak isiannya macam-macam biasanya sih normalnya tuh ada 5 ada pake ketan hitamnya juga gitu ya cuman ini aku gak bikin jadi ini bukan kayak dicampur-campur gitu tapi memang khasnya sama rinda tuh kadang-kadang ada yang kayak gini ya jual di jawa sih juga mungkin ada ya temen-temen cuman penyebutannya aja kali beda-beda gitu ya dan ini segar banget mau pake es atau enggak ya alhamdulillah ya bener-bener deh ya kalo udah bikin kayak gitu rempong tapi pas udah jadi uh puas banget rasanya nah untuk resepnya aku gak kasih yang lebih detailnya karena sebelumnya udah pernah ya aku buat yang ada resepnya gitu kalian kalo mau liat resepnya kalian nonton aja di video aku yang sebelum ya scroll-scroll-scroll aja di paling bawah disitu ada kok resepnya yang penting kalo mau bikin bubur sum-sum itu ya biasanya aku sebelum dimasak gitu di kompor aku aduk dulu pake whisker kalo udah dia rata baru dimasak sambil diaduk-aduk terus biar dia tuh halus gak ada yang bergerindel itu sih tipsnya yang paling utama dan jangan sampe salah takaran karena kalo salah takaran biasanya tuh dia jadi kayak keras gitu guys oke lanjutin ini kita aku mau makeover kursi teras aku ya jadi ini tuh kan kursi teras aku ini tuh dia bahannya kayak kain gitu ya nah ini kan kemarin udah aku buka ya di unboxing video aku yang sebelumnya yang serba unboxing itu jadi ini udah aku belikan untuk alas eh bukan alas ya apa namanya ini kulit kayak kulit sofa gitu yang anti air ya ini jadi bisa untuk kalo misalnya kalian mau ganti cover sofa udah bosen sama warna atau mungkin sofa kalian udah ada yang robek-robek banyak coretan atau apa gitu kalian bisa ya nanti cek aja aku taruh linknya di description boxnya ini murah aja setengah meternya tuh cuma 10 ribuan dan banyak warnanya kemarin ini aku beli 2 meter ya sekalian jadi buat nanti apa gitu untuk jadi perlak juga bisa nah dan ini cara masangnya mudah banget ya tadi aku cuman lepas di kursi terus aku sesuaikan kayak gitu di paku picik ya itu aku sementara nanti baru di staples pake staples yang besar gitu biar dia bagus ya rapi gitu nah ini tadi udah di chat juga yang apa namanya udah betagar-betagarnya gitu dan sekarang udah jadi baru nah dan ini dia hasilnya guys tuh ini cantik banget ya jadinya tadinya itu yang di atas mau aku kasih gold cuman karena takutnya goldnya itu dia gak yang terang mengkilat gitu ya takutnya yang gelap jadi aku gak kasih deh ya jadi kayak gitu aja gimana cantik kan kursinya setelah di makeover nah itu aku makeover karena kan dia tadinya tuh kalau tempias hujan basah ya di depan itu dia tempat dudukannya jadi aku kasihin ganti covernya itu sama yang bahan anti air lanjut di luar lagi ada bapak Adel yang cuci motor dan disini aku lagi jadi calon dandakan nah jadi ini aku biasanya motong poni anak aku tuh sendiri ya di rumah gak pernah di salon gitu kadang-kadang motong rambutnya juga aku tuh sendiri ya nah tadi tuh bajunya aku biar gak kena rambut aku kasih plastik gitu terus aku bentuk kayak leher baju gitu ya jadi bisa dimasukin di kepalanya nah ini yang pertama ini aku potongin dulu si kakak Adel itu juga ada si adeknya yang rempong banget ngeliatin orang dia tuh katanya mau dipotongin juga gitu poninya oke ini poninya kakak Adel udah selesai dia katanya maunya segini aja gak mau pendek di atas alis gitu yaudah deh ya kita harus nurutin guys ke mauan customer kita oke udah selesai ini yang pertama itu kepalanya udah garuk-garuk tuh ya lanjut lagi ini kita potong ya yang kedua ini tuh customer kedua kita yang paling cerewet ya ini tuh deh banyak maunya banget nah kalo Adelisa ini tuh kemarin sebenernya udah aku potong rambutnya ya cuman kemarin tuh gunting aku kurang tajam jadi mereng-mereng gitu terus yaudah deh ya sekalian aku ratain lagi aja karena dia juga mau minta dipotong lagi dia tuh kalo liat kakaknya minta dipotong poni pasti dia mau juga jadi kemarin ini aku beli gunting dulu yang baru gitu ya kan baru deh aku rapiin lagi karena kemarin itu mau potongin rambut kakak Adel sekalian gak jadi karena rambutnya Adelisa yang sedikit aja mereng-mereng gitu ya apalagi kalo banyak hayo siapa nih yang suka jadi salon dadakan juga di rumah kadang-kadang ya kalo lagi mau nyakit tuh rambutnya Bapak Adel kalo udah aku liat panjang juga ya kayak udah kayak sarang tahun gitu aku juga tuh yang motongin sekarang kita waktunya mau mandi oke teman-teman nah ini tadi bocil-bocil udah pada mandi habis potong rambut dan sekarang ini kita mau jalan ya jadi kita ini mau cari sepeda ceritanya nah jadi kemarin itu kan dia dikasih uang gitu sama kainya sama mertua aku ya nah jadi ceritanya tuh dia mau beli sepeda uangnya itu yang dari kainya jadi yaudah deh ya jadi tuh uangnya mau kita beliin sepeda guys malam ini guys kita mau cari sepeda dulu oke kita udah siap-siap let's go oke langsung aja kita cus otw ke toko sepeda ya betul-betulnya tadinya aku mau beli sepeda itu di Sopi ya di Sopi kan harganya yang murah tuh 500 ribu 600 ribu dan ada yang aku taksir yang model bisa dilipat gitu sepeda anaknya cuman pas aku cek ongkirnya wow gila banget kesini tuh ongkirnya mahal banget guys 500 ribuan 400 ribuan gitu jadi yaudah deh ya aku mending beli langsung di toko sini aja karena pas aku total-totalin sama ongkirnya tuh jatuhnya jadi lebih mahal beli di Sopi daripada di toko sini karena kalau di toko sini tuh juga sebenarnya tuh mahal-mahal banget loh harga sepeda mungkin yang tadinya di Sulsel itu harganya 700-500 gitu ya nah disini tuh harganya 1 jutaan guys tapi ya itu memang sih karena memang kan ongkirnya juga mereka kan lumayan agak mahal gitu ya jadi ya wajar-wajar aja sih mungkin ya karena kan ya itu tadi ongkirnya kan mahal disini tuh jadi semua barang disini tuh memang agak mahal gitu guys ya tapi ada juga sih sebagian barang-barang gitu yang murah tergantung sih barangnya apa dulu gitu ya kan nah dan itu dia Lisa suka banget ya dia sama kucing dan itu kucingnya banyak banget ada yang habis lahiran gitu kemarin aku sempat tanya gitu satu sama cuman yang punya toko itu lagi gak ada gitu jadi ini yang jaga itu cuma anak buahnya aja ceritanya itu mau ngadopsi satu gitu ya anaknya siapa tau ada yang mau dilepas adop gitu ya kan dari saya tuh dia pengen banget ya punya peliharaan kucing cuman akunya aja yang masih kayak ragu-ragu gitu ya takutnya sama dia tuh nanti dibawa di kamar dia peluk-peluk gitu loh soalnya dia tuh suka banget sama kucing nah kalau dulu itu sebelum aku punya anak aku tuh sempat ya melihara kucing aku punya kucing itu tiga dan warnanya tuh cantik-cantik semua tapi setelah aku punya anak guys kan kalau kita punya anak kecil baik gitu ya gak boleh dekat-dekat kucing bulu-bulu kucing itu kan karena kita kan sambil nyusuin tuh nah jadi itu yang urus bukan aku lagi dan akhirnya pas dia birahi itu kucing-kucing itu pada lepasan dan gak kembali ya mungkin ada yang ngambil gitu lah ya entah siapalah ya yang ngambil semoga aja sih aku berharapnya yang ngambil itu orang yang memang bagus gitu ya meliharaannya juga bagus bukan cuma kayak ngambil-ngambil gitu doang karena kucing aku itu lumayan ya kalau kita punya kucing tau sendiri lah ya perawatannya berasnya aja berapa ya berasnya apa pasirnya aja untuk pupnya yang lebih mahal ya dari harga beras kita kadang-kadang belum lagi vaksinnya apalagi kalau dia sekabies berkutuan macam-macam lah ya pokoknya obatnya lumayan banget sih memang kalau kita tetap punya kucing tapi ya seru sih gitu kalau ada di rumah itu ada anak bulu gitu ya kan nah dan ini tadi kita lanjut ya abis temani bapak Adel tadi dia beli vap gitu isinya lanjut kita ini makan di luar ya karena tadi aku nggak masak ya teman-teman kalau udah bikin yang macam-macam gitu kadang-kadang beli di luar aja gitu ya karena udah capek juga tadi banyak yang dicuci ya teman-teman nah dan ini sambil nonton bola gitu kita itu tadi aku cuma beli saus padang disitu lumayan enak banget saus padangnya untuk ayamnya tadi si Ica sama kakak Adel dia favoritnya ikar lele guys nah dan ini kita udah di rumah ya mereka langsung cobain sepeda barunya nah jadi ini tadi aku ambil yang ukurannya itu 16 ya jadi sepedanya itu kan ada ukuran 12 14 sama 16 nah ini yang ukuran 16 dia untuk umur 4 tahun sampai 10 tahun lah ya jadi nggak terlalu kecil sedang lah ya jadi bisa dipakai lama gitu kalau kecil betul juga kan tanggung karena dia itu cepat tinggi dan ini juga bisa direndahin nah ini itu tadi harganya 1.200.000 ya teman-teman sepedanya lumayan pokoknya mahal banget disini tuh ya sepeda untuk anak kecil ini tadi kita ambil yang ada lampunya ya jadi ada musik-musiknya gitu oke deh teman-teman sampai sini dulu ya video kali ini terima kasih kalian yang udah nonton video kita sampai akhir semoga menghibur ya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye see you di next video jangan lupa ya nonton video-video yang sebelumnya juga bye bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati